musik musik ini udah kok, pusat atau belum musik kapas bro 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 musik 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 Halo para Creative Editor, kembali lagi dengan aku Dika Adrian disini Jadi di video kali ini aku akan mereview lensa dari Samyang 12mm Dengan lensa bukaan diafragmanya itu 2 Dari Samyang NCS-CSE Bagaimana hasil dari lensa Samyang ini worth it atau tidak Bagi kalian yang hobi nge-vlog dari foto maupun video Akan aku tampilkan di video kali ini Bagaimana hasilnya? So, let's start it Halo guys, kali ini aku akan review lensa dari Samyang 12mm dengan diafragma 2 Bagaimana lensa ini, apakah worth it buat kalian yang hobi vlogging seperti ini? Jadi setup kamera yang aku pakai sekarang ini yaitu dari Sony Alpha 6300 Dengan lensa Samyang 12mm dengan diafragma 2 Dan juga make dari Rode Dan ini kaki 3 yang aku gunakan adalah dari Zhiyun Crane Plus Dan juga aku pakai kan Hotsu biar bisa di-flip seperti ini kameranya Untuk mendapatkan setup seperti ini Dan juga untuk mengambil kalau kita mau nge-vlog seperti ini Untuk mendapatkan gambar agar kita itu lebih kelihatan luas Background di belakang kita masih terlihat lebih jelas Terus objek dari muka kita itu masih kelihatan di dalam frame Kita harus menggunakan lensa yaitu yang namanya lensa wide Lensa wide di sini Ini merupakan lensa Samyang 12mm Lensa wide yang untuk khusus Sony E-mount Untuk sensor APS-C Bisa digunakan untuk Sony Alpha 6300 dan juga Sony A6500 Ada pun lensa dari Sony bawaannya itu sendiri Sony E-mount yaitu 10-18mm Dimana 10-18mm itu harganya di rank ya berapa ya Sekitar 8 juta ke atas gitu Sedangkan lensa dari Samyang ini Harganya itu setengah dari harga lensa 10-18 Yaitu harganya sekitar 4 jutaan Tadi kan aku udah membicarakan lensa dari Sony 10-18 Perbedaan dengan lensa Samyang 12mm ini Yaitu dari segi manual fokus dan auto fokus Samyang 12mm ini yang aku pegang sekarang ini Yaitu dia masih manual fokus Sedangkan lensa dari wide 10-18 Yang brand dari Sony itu Dia udah auto fokus Jadi perbedaan yang lainnya itu dari diafragma Diafragma di lensa Samyang ini Yaitu diafragmanya yang paling besar Yaitu bukaan 2 Sedangkan lensa 10-18mm dari Sony itu tadi Dia paling besar memiliki bukaan cuma f4 Jadi bagi kalian semua yang masih bingung Antara perbedaan diafragma 2 dan diafragma 4 itu Diafragma 2 dari lensa Samyang ini Kita bisa menghasilkan background yang di belakangnya itu Blur atau bokeh yang lebih dikenal Sedangkan dari lensa Sony Diafragma f4 itu Kita tidak bisa menghasilkan background yang blur di belakangnya itu Seperti video ini kan? Ngeblur kan? Bagi kalian yang hobi ngevlog Ya aku sangat menganjurkan lensa yang udah memiliki sistem autofocus Tapi bagi kalian yang tidak begitu masalah Dengan fokusing lensa manual Dan juga hobi buat foto landscape untuk portrait Dan masih mempertimbangkan seolah harga Ya lensa ini bisa menjadi pilihan Halo guys Jadi video ini merupakan hasil dari lensa 12mm Dari Samyang f2 Ini menggunakan diafragma 2 Sudah kelihatan bokeh Di background belakang atau belum? Kebetulan lensa Kebetulan kamera yang aku pakai ini Dari Sony A6300 Jadi LCD nya itu Tidak bisa di Clip ke atas Jadi aku tidak tahu framing Dari komposisi aku itu sendiri seperti apa Jadi kalian lihat saja di A6300 Jadi bagi kalian yang tidak memiliki masalah Dengan fokusing lensa manual Ataupun autofocus Lensa ini merupakan lensa pilihan bagi kalian semua Karena harga yang Ya cukup lebih murah Dibandingkan lensa wide dari 10-18mm tadi Jadi bagi kalian Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah Apakah lensa ini worth it buat kalian Ataupun tidak Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Jangan lupa share video ini Ke teman-teman kalian semua Seperti biasa Keep solid and be kreatif Aku Dika Adrian Mohon pamit Peace out Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax